aduh rambut mami lepek banget sih tapi kalau misalnya gak keramas ini minyakan semua tapi kalau udah keramas rambut mami rontoknya parah banget sekali diginiin sekali keramas hmmm rambut mantep banget mams habis keramas rambut mami juga rontoknya parah banget ini adalah salah satu contoh gimana rambut mami itu rontok dan itu banyak banget mams bener-bener banyak banget kalau kayak gini caranya lama-kelamaan rambut mami bakal pitak botak dan yang pastinya penampilan mami pasti jelek banget ke mams mami tuh gak mau sampe rambut mami gak ada oh my stress banget hi mams hari ini mami pengen sharing pengalaman mami soal tentang rambut rontok this is a big problem for me beneran deh soalnya yang kita tau sendiri rambut adalah mahkotah utama para wanita bayangkan kalau rambut kita tiap hari tuh rontok sekali rontok tuh juga gak pake otak ya mams ya rontoknya tuh banyak banget dan gak berhenti gitu loh jadi tuh mami punya pengalaman seperti ini mams di kehamilan kedua nih ini yang mami paling inget bener-bener gak bisa mami lupakan pas mami lagi hamil baby Louis mami tuh tiap 2 hari sekali mesti pake banget keramas kalau sampe gak keramas rambut mami tuh oily lepek jadinya jadi percuma gitu loh kemana-mana bayangin aja rambut udah pake jel rambut aduh pokoknya mami stress banget tiap kali 2 hari sekali mami mesti keramas dan menurut mami itu adalah sesuatu oh my god i don't want to do it kalau bisa mami tuh gak pengen banget keramas soalnya setiap mami keramas oh my baru pake samponya itu rambut udah tiap kali digini nih rambutnya halai demi halai banyak banget mams terus habis mami baru udah selesai sampo nih mami bilas lebih banyak lagi habis udah bilas mau keringin rambut pake handuk wah baru kayak gini nih banyak banget rambut-rambut yang dibawah-bawah itu udah siap mau ditarik sekali ditarik nih bisa segini banyak beneran semua bagian rambut mami tuh bener-bener banyak banget dan sekitar rontok segini ditarik rambutnya gimana gak botak coba sampe mami tuh udah ngasih siran loh karena mami saking takutnya rambut mami rontok mami udah gak sih siran masih aja rontok pokoknya tragedi soal rambut rontok ini nih tiap 2 hari sekali mami keramas pasti rontok segini banyak dan ini rambut sengaja mami simpen beneran karena saking parahnya dan mami pengen berbagi pengalaman dengan mams yang lain soal rambut ini biar kalian juga bisa tau caranya gimana cara mengatasi kerontokan rambut selama kehamilan dan menyusui terutama kita coba bicara dulu soal tentang rambut rontok untuk ibu hamil dan ibu menyusui kenapa rambut kita bisa rontok karena pada saat kita hamil hormon pada tubuh kita meningkat itu yang biasa kita kenal dengan HCG hormon korionik gonadotropin kalau misalnya salah bacanya maaf jadi pada saat itu HCG kita meningkat dan itulah hormon yang menyatakan kita positif atau tidaknya hamil lalu pada saat hamil selain hormon HCG itu ada juga hormon estrogen progesteron oksitosin dan prolaktin ini juga meningkat pesat nah kebanyakan kebanyakan pada saat ibu hamil rambutnya itu gak rontok malah banyak banget yang bilang Lin rambut lu rontok pas lu lagi hamil apa gak salah justru pas gua lagi hamil rambut gua tuh bagus banget makin tebal dan makin shiny masa sih iya lu rontoknya sampe segini-gininya soalnya kan mami share kan di IG story mami mami pas lagi hamil baby Louis astaga dua hari sekali mami mesti menghadapi rambut rontok sebanyak ini moms bayangin aja rasanya udah kaya udah gua trauma gua gak pengen punya anak lagi kalau misalnya kayak gini caranya soalnya mami kalau disuruh bergadang suruh ngurus anak mami rela mami bisa tapi kalau misalnya tiap hamil mami mesti rontok dua hari sekali rambut segini banyak oh my god I give up beneran deh ini kayak gini wah rambut gua rontok habis beneran habis malah mau numbuhi rambut juga susah gak gampang lagi rontoknya begini banget gitu loh mami sendiri juga bingung jadi setelah mami survey ternyata masing-masing orang untuk keadaan mereka pada saat hamil itu berbeda-beda contoh kayak mami mami kan kebetulan sudah dua kali hamil yang pertama baby Louis Scarlett pas mami lagi hamil itu 9 jalan 10 bulan rambut mami tebel shiny dan makin bagus gitu dan gak rontok loh gak rontok pada saat menyusui baby Louis mulai pada saat dia bulan keempat itu tuh ya pas dia udah mulai keluar iler kalau kata orang zaman dulu keluar iler udah ketawa-ketawa sendiri udah tuh rambut kita pasti rontok dan itu bener rambut mami tuh rontok parah banget sampai dia umur kurang lebih 1 tahun nah mulai hamil baby Louis itu mami inget banget pas mami hamil di usia keempat jadi pas hamil 4 bulan sampai 10 bulan rontok gak gak berhenti-berhenti mami kira oke lah paling sebulan dua bulan tapi hampir 10 bulan pas lahiran masih rontok bayangin stress gak wah pusing deh pokoknya sampai akhirnya pas setelah mami lahiran kurang lebih seminggu kemudian rambut mami udah gak rontok udah kembali normal syukurnya liat nih kalau waktu itu nih mami gak berani nih ntarik-narik rambut mami nih kalau sekarang suh gak ada kalau waktu itu demi 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 beneran pas lagi beginiin aja nih peng bisa segini banyak gimana gak stress gimana sih cara-cara untuk bisa mengatasi kerontokan pada saat hamil yang pertama hindari penggunaan high dryer atau catokan ini beneran soalnya namanya kalau misalnya kita pakai high dryer atau catokan panasnya itu bikin rambut kering setuju setuju udah kering yang ada apa lama-kelamaan nih rambut makin kering makin tipis makin tipis makin gampang rontoknya makin gampang patah bener gak nah that's why kenapa mami itu gak pernah nyentuhi namanya high dryer kalau misalnya high dryer yang dingin itu oke tapi kebanyakan kan disini yang head dryer panas kan kalau di luar negeri mami selalu pakai head dryer yang dingin memang di Indonesia juga ada cuma mami belum beli gitu loh nah jadi selama ini mami kalau misalnya mau ngeringin rambut mami cukup pakai cara begini terus kekipas angin bentaran aja jangan lama-lama nanti masuk angin juga kepalanya gak bagus kan kata orang terus mami juga gak pernah pakai catokan pertanyaannya kok rambut mami selalu keriting-keriting nih rambut asli mami begini nih rambutnya sependek kayak gini selama ini keriting-keriting karena demi buat ya ikutan fashion dong terdong rahasia mami jangan bilang siapa-siapa ya malu jadi mami set kali selalu pakai hair clip jadi tanpa harus nyatok rambut mami itu udah keriting gitu loh nih kayak gini nih jadi kan keritingnya oh walaupun gak maksimal but it's okay gitu loh tetep cakep kan nah cepat dulu jadi ya nih ini penting banget buat kalian yang sedang hamil atau sedang mulai mau menyusuhi pas kelahiran penting banget kalau misalnya kalian udah mulai ngerasa nih rambut udah mau mulai rontok atau belum rontok tapi akan mulai rontok mulai dari sekarang stop penggunaan hair dryer atau catokan selama kurang lebih satu tahun karena kerontokan rambut yang disebabkan hamil dan menyusui itu biasanya akan berlangsung sampai anak kita berumur satu tahun bayangin aja satu tahun rontok oh my god udah ngerasain dua anak dua tahun rambut mami itu habis lihat deh nih pitak nih pitak kan pitak nih 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 pitak udah deh malu kok kayaknya pitaknya banyak banget stress makanya kalian kalau misalnya gak mau pitak kayak mami gini stop penggunaan hair dryer dan catokan penting banget di nom yang kedua adalah penting banget untuk kita makan makanan yang bergizi terutama sayur-sayuran hijau yang mengandung vitamin C mengandung vitamin D jet besi ikan omega 3 itu penting banget jadi kalau versi mami pada saat mengkonsumsi makanan sehat demi menjaga agar rambut mami itu tidak rontok lebih parah lagi itu mami itu selalu mikir rambut itu rontok karena garam dan micin bener nah mami saking stressnya percaya gak percaya mami itu diet mayo jadi itu mami makan makanan itu tanpa garam micin dan gula sekaligus sama sekali mami gak sentuh beneran itu karena udah rontok mami gak mau ditambah lagi maki-maki-maki rontok karena mami itu makan garam dan micinnya berlebihan gitu nah selain itu mami juga menghindari yang namanya fast food dah apalagi mie instan yang banyak micinnya ayam goreng apalah fast food yang gak sehat segala macem no gak dulu daripada rambut gue botak mendingan gue gak makan yang enak dah gak apa-apa menderita dikit yang ketiga adalah penggunaan vitamin-vitamin rambut nah kalau mami penggunaan vitamin-vitamin rambutnya biasanya lah hair tonic jadi kebetulan mami baru aja keramas belum pakai hair tonic nih pakai dulu nah jadi bagian hair tonic itu dipakai ketika rambut kita sudah kering nih mams dan pada keadaan bersih kemudian digunakan ratakan di bagian kepala kulit rambut sekali matching nih pakai hair tonic jadi hair tonic itu penting banget apalagi setelah rambut kita udah bersih yaitu pada saat kita selesai keramas kemudian kita ratakan seperti ini mams udah sip walaupun rontok tetap berlangsung ketika kita hamil atau kita menyusui jangan pantang menyerah pantang menyerah judulnya jangan pernah lupa untuk gunakan vitamin-vitamin serum rambut atau hair tonic itu penting banget walaupun memang tetap rontok tapi meminimaliskan kerontok rambut agar tidak lebih parah jangan sampai kemami segini gila nah kalau misalnya muncul pertanyaan aku udah pakai hair tonic ini kok kayaknya masih tetap rontoknya dan makin parah berarti hair tonic yang kalian gunakan itu kurang cocok karena mami yang pas kehamilan baby lui sempat pakai satu dua produk dua produk sampo dan hair tonic yang gak cocok sama mami dan mami telat nyadarnya itu yang buat rambut mami rontok tiap kali keramas dan setelah keramas beneran setelah mami ganti dengan yang sekarang ini nih udah gak rontok jadi cocok-cocokkan lagi jangan kayak mami udah rontoknya parah kayak gini masih nganggepnya oh ini mungkin karena hormon menyusui atau hamil bisa jadi itu gak cocok sama kepala kita kulit kepala kita nah kalau misalnya hal itu terjadi gantilah sampo dan hair tonic kalian dan kalian juga bisa coba untuk yang alami seperti ini ini adalah lidah buaya ini lidah buaya akli mami tanam di luar halaman mami jadi kebetulan stok mami banyak kapan mami gunakan ini mami gunakan ini biasanya 2 hari kemudian setelah mami keramas soalnya kan mami jadwal keramas kan 2-3 hari sekali nah biasanya di malam harinya sebelum besok paginya mami keramas mami akan pakai lidah buayanya cara pakainya gimana kalau sekarang mami gak pakai next time mami akan kasih trial gimana penggunaan lidah buaya ke kulit kepala buat kalian ya gak sekarang caranya tuh gampang nih tinggal di gini-gini biasa mami cuma pakai tangan biar lidah buayanya dan air-airnya tuh semua di tangan mami langsung susu-susu kayak tadi kayak pakai hair tonic gitu jadi ke kulit kepala semua digini-giniin terus dibiarkan kering kurang lebih 10 menit gak usah pakai kipas juga gak apa-apa pakai AC aja nah langsung dibawa tidur besok paginya keramas dan itu bener gak bantu banget soalnya kan kalian tahu sendiri lidah buayanya juga emang untuk penggunaannya walaupun bukan untuk mencegah kerontokan tapi dia menumbuhkan rambut-rambut kita jadi tuh kalau misalnya udah rontok terbantu banget untuk lidah buaya apalagi ya kurang lebih itu aja sih cukup kok kalau misalnya kita rutin ulang-ulang-ulang terus sesuai dengan yang tips-tips mami sudah berikan karena mami sudah hamil 2 kali rontok selama kurang lebih 1 tahun baby Louis 1 tahun baby Louis jadi harusnya cukup berguna untuk mams-mams semoga bisa membantu yang paling penting adalah semuanya semuanya penting beneran karena tips-tips tadi yang mami berikan itu adalah poin yang paling utama bagaimana untuk mengatasi kerontokan atau meminimaliskan kerontokan agar tidak lebih parah lagi semoga ini bisa berguna untuk mams-mams selain yang sekarang lagi galau rambutnya lagi rontok tapi tenang aja kamu mams semua akan berlalu bye sharing is caring selamat menikmati selamat menikmati